Intro Fudis pecinta mie ayam di tanah air Kalau ke Jakarta tepatnya di kawasan Cepaka Putih nih Pasti kenal sama mie ayam acoy Ini legend Fudis Kita lagi di pinggir jalan Tepatnya saya lagi ada di jalan daerah Cepaka Putih Kabarnya disini ada mie legend Cepaka Putih Tuh Nah saya ini lagi mau cari katanya lokasi deket sini Jadi Fudis ikutin kita hari ini Kita mau santap mie ayam Let's go Nah mie ayam ini merupakan salah satu mie ayam yang terenak di Cepaka Putih Wow kayak gimana ya rasanya Meskipun sudah beberapa kali pindah lokasi Tapi rasanya ini gak berubah Fudis Dan hampir setengah abad loh dikelola sama generasi kedua sekarang Harganya mulai dari 13 ribu aja Fudis Receh kan? Semangkuk mie ayam ini isiannya hampir sama dengan mie ayam lainnya Mungkin yang berbeda nih racikan bumbunya Jadi sejak pokok 7 pagi ini udah gak pernah loh sepi pembeli Fudis Mie ayam pangsit ini pangsitnya adalah pangsit basah Fudis Disini tidak menjual dan tidak menyediakan pangsit kering Kalau mie ayam komplit isinya ada tambahan bakso atau pangsit basah dan ada juga mie yamin Wah Reksa jadi gak sabar nih makan semua muna yang dipesan Ada mie ayam original, mie bakso terpisah, pangsit basah dan aduh-aduh ini mantep gak sih? Fudis usut punya usut nih bakmi acoy ini menggunakan ayam kampung yang diolah menggunakan bumbu rahasia Bakmi ayam kampung punya cita rasa tersendiri karena kenyal, gurih dan lazis Terlebih punya topping ayam kampung suwir yang berlimpah Hmm mantap Kuih Receh udah gak sabar kan? Mau ngasih tau kalian gimana sih rasanya bakmi acoy ini? Enak banget Fudis Mie nya tuh berasa banget Kenyal Tuh kan Fudis rasanya enak banget Mie nya kenyal dan ayamnya plus bumbunya itu juga pas banget Nah kalau pangsit basahnya ngomong-ngomong gimana nih Res? Gue aja Fudis top Gue lagi pangsitnya juga kenyal Terus isian dalemnya juga enak Matangnya maksimal Pokoknya terbaik lah ini Gimana Fudis? Kalau mobil kecebakan putih mampir ya ke Mi Legend ini Harganya receh Tapi rasanya enggak recehan